Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Oke, disini kita pahami dulu tentang arah mata angin. Ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat, lalu ini barat laut, yang ini tenggara, kemudian ini timur laut, dan ini adalah barat daya. Oke, kita coba ilustrasikan seorang anak ingin menyeberangi sungai yang memiliki kecepatan arus 8 meter per sekon dari timur ke barat. Oke, disini itu adalah V sungai, V arus ya, dari timur ke barat. Lalu kecepatan berenang anak itu adalah 5 meter per sekon. Agar dapat menyeberang sungai tepat di seberang posisi awal, anggaplah di area sini, itu adalah daratan. Maka si anak ini mau menyeberang dia, ini kan daratan juga nih, anggaplah daratan ke daratan. Terus ini ada sungai, dia harus melewati sungai gitu ya, arahnya ke sana. Nah, dia itu mau menuju ke sini, ya kan, dia mau nyeberang. V sungai itu yang ini, ini adalah V anak. Kemudian tentukan arah renang anak tersebut. Oke, kalau kan V sungainya itu kan 8 meter per sekon, sedangkan V anaknya itu kan 5 meter per sekon. Artinya apa? Si anak itu nggak bisa tegak lurus dari arus. Kenapa? Kalah. Kalau kalah itu dia akan terbawa arus, karena hanya 5 meter per sekon, sedangkan arusnya lebih deras. Jadi, untuk mengantisipasi biar si anak itu tidak terbawa oleh arus, maka kita harus membentuk sudut di sini. Anaknya itu harus, ini kita misalkan sebagai resultan ya, anaknya itu harus menyeberangnya menggunakan sudut. Oke, resultan kita tulis VA aksen. Sampai situ, paham ya. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah arah renang. Kalau misalkan yang ditanyakan hanya arah, maka berarti arahnya ke barat laut. Ya nggak? Barat laut. Tapi, kalau misalkan di sini kan ada angkanya, kita juga bisa menggunakan tan teta. Tan teta itu adalah Y per X. Y-nya itu adalah yang 5. X-nya itu adalah 8. Kita harus cari dulu ya. Ini berarti tan teta, itu adalah 0,625. Berarti teta itu adalah arkes tan dari 0,625. Arkes tan 0,625 kita cari di kalkulator. Sebentar, arkes tan dari 0,625 itu adalah 32 derajat. Jadi, arahnya sebesar 32 derajat. Selanjutnya, untuk soal berikutnya, tentukan besar dan arah resultan dari kelima faktor tersebut. Apa yang harus dilakukan pada F4 dan F5 agar besar resultan kelima gaya itu adalah 0? Oke, berarti kita uraikan dulu yang ada di sungguh X ya. Kita mulai dari F1. Ada itu ya. F1 X itu adalah F1 cos 37. 15 cos 37 itu adalah 4 per 5. Coret-coret 3 berarti 12 Newton. Kemudian F2, miring ya berarti ya. Eh, miring. Ke kiri berarti negatif. F2 cos 53. Min 25 cos 53 itu adalah 3 per 5. Coret-coret berarti hasilnya min 15 Newton. Kemudian F3 itu adalah min F3 sin 37 ya. Ini jauh dari sudut. F3-nya berarti 20. Kenapa min? Karena arahnya ke sana. sin 37 adalah 3 per 5. Eh, sebentar. Sin 37 itu 3 per 5. Kalau cos 37 itu 4 per 5 ya. Ini kebalik. Coret-coret 5 berarti ini 20. Newton yang ini 4. Min 12 Newton. Sebentar, kita cek dulu. Cos 53. F2 X. Oh, sorry-sorry guys. Sebentar guys. F2 itu kan pakai cos 53 ya. Cos 53. Cos 53 itu 3 per 5. Benar ya. Sorry. Tadi keliru. Dikira kakak lihatnya sama. Cos 53 itu adalah 3 per 5. Berarti ini 15 negatif. Lalu F3 X. Itu sin 37. F3-nya 20. Sin 37. 3 per 5 juga. Nah. 4 berarti min 12 Newton. Lalu F4 itu di sumbu X. F4 berarti 23. F5 tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada. Kita total. Kita jumlahkan. Nah, tadi kan yang diminta. Resultan gayanya biar 0. Berarti jumlah di sumbu X itu 0. Kemudian kita masukkan. Berarti kan F1 X tambah F2 X tambah F3 X tambah F4 sama dengan 0. Kemudian F1-nya itu 12. F2-nya min 15. Langsung saja tandanya kita ubah. Min 15. F3-nya min 12. F4-nya 23. Nah, tapi di sini F4 itu yang ditanyain. Berarti kita hapus saja F4 sama dengan 0. Nah, ini kita hitung. Ini sama ini hilang. Maka F4 sama dengan 15-nya pindah ruas. Jadi positif ya. 15 Newton. Nah, jadi biar 0. Kita tulis ya. Agar jumlah gaya di sumbu X-nya itu sama dengan 0. Nah, nilai F4 harus 15 Newton. Nah, karena F4 awal itu diketahui 23. Maka agar 15 harus dikurangi. Dikurangi sebanyak berapa? 23 dikurangi 15 sama dengan 8. Jadi dikurangi 8 Newton. Oke, sampai situ paham ya. Nah, itu adalah untuk yang sumbu X. Kemudian untuk yang sumbu Y. Ada F1Y. F1Y berarti di sini. F1 sin 37 itu 3 per 5. Berarti 9 Newton. Kemudian F2Y berarti F2. Sin 53 itu 4 per 5. Coret 5 berarti 20 Newton. Dia panahnya di sini. Jadi masih tetap positif. Kemudian F3. Nah, ini mulai di bawah ya. F3 itu berarti min F3 cos 37. Berarti min 20 cos 37 adalah 4 per 5. Coret 4. Hasilnya min 16 Newton. Lalu F4 tidak ada. Tapi ada F5. F5nya adalah 20 minus. Karena dia di bawah. Lalu kita total. Jumlah F5-nya harus 0. Berarti F1Y plus F2Y plus F3 plus F5 sama dengan 0. F1Y-nya tadi berapa? Sembilan plus 20. Kemudian min 16. Min 20. Oh, F5-nya jangan kita masukkan ya. Karena kita mau tahu F5-nya itu harus berapa biar 0. Kemudian ini dapat F5 sama dengan. Ini plus 13 ya. Berarti. Eh, sebentar. Ini coret sisa 4. 9 tambah 4. 13. Sama dengan. F5-nya kan negatif. Oke, kita ubah tandanya. Berarti kita pindah ruas jadi F5-nya positif. Jadi F5-nya itu harus 13 Newton. Nah, F5 awal itu adalah 20. Biar 13 gimana? F5-nya F5 dikurangi. Oh, sorry-sori. Ini kan F5-nya min 20 ya. Bukan 20. Oke, tulis. Min 20. Jadi F5 harus ditambah berapa? Biar jadi 13. Oke, coba perhatikan disini. Ini min 20. 13 itu disini. Ini 0. Dia harus ditambah 20. Biar 0. Kemudian kita tambah lagi 13. Berarti F5 perlu ditambah. Tapi kan negatif itu hanya arahnya ya. Hmm, sebentar. Awalnya itu F5-nya. Oh, F5-nya itu 7 awalnya ini. Nah, sebentar. Ini kan tentang resultant plus minusnya kan menunjukkan arah. Jadi F5-nya itu harus bernilai 13. F5 awal itu nilainya 7 Newton. Biar 13. Berarti F5 awal harus ditambah 6 Newton. Seperti itu. Selanjutnya ini ada soal nomor 5. Ada bersamaan vektor A sama vektor B. Yang pertama itu ada vektor A dot vektor B. Dot itu titik ya. Perkalian titik. Oke, maka langsung saja kita masukkan. Min I plus 5C plus 2K. Kita kalikan dengan 3I plus 9C min 7K. Oke, ingat. Untuk perkalian dot berlaku seperti ini. Yang biru. Maka kita coba. I kali I. Itu masih hasilnya 1 ya. Berarti tidak masalah. Kita kalikan aja. Min 1. Kali 3. Kemudian I kali C hasilnya 0. Berarti plus 0. I kali K juga 0. Berarti 0. Lalu ditambah 5CI. CI itu 0 juga ya. Berarti 0. Tambah 5CC bisa. Berarti 5 kali 9. Lalu JK itu tidak bisa. 0 juga. Berarti 0. Kemudian K kali I. Tidak boleh. 0 juga. K kali C. 0 juga. K kali K bisa. Berarti 2 kali min 7. Sehingga hasilnya adalah min 3. Ini 45. Dan yang ini min 14. 45 min 17. Hasilnya adalah 28. Paham ya? Selanjutnya. Kita mau kerjakan yang B. B itu adalah perkalian cross. Untuk perkalian cross. Sebenarnya bisa dikali satu-satu. Dengan memperhatikan ini. Atau kita coba pakai cara pagar. Jadi kita tulis nih. I, J, K. Lalu kita bikin garis. I sama C. Kalau sudah kita masukkan. Ini kan min 1 ya. Min 1. J nya 5. K nya 2. I nya balik lagi. Min 1. J nya 5. Kemudian yang B. I nya 3. Ini 9. Ini min 7. Ini 3. Ini 9. Nah, caranya. Kita kalikan yang sisi sini. 1, 2, 3. Berarti 5 kali min 7. I, I, tambah 2 kali 3, J, tambah min 1 kali 9, K. Kemudian kita kurangi dengan sisi satunya. Ini, 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 sama ini. Menjadi. Kita kasih warna beda aja ya. 3 kali 5, K. Tambah 9 kali 2, I. Tambah min 7 kali min 1, J. Kalau sudah. Ini min 3, 5, I. Plus 6, J. Min 9, K. Lalu ini 15. Gini aja ya. 15, K. 18, I. Plus 7, J. Kalau sudah. Kita gabungkan yang I sama I. Min 35. Nah, hati-hati nih. Kita gabungkan di sini aja ya. Min 35, I. Ini, kena min. Min 15. Sebentar, kok K dulu. Yang I mana? Yang I. Yang I sama I. Ini, plus 18, I. Berarti kena minus ya. Jadi, min 18. Kemudian, plus 6, J. J-nya juga kena minus dari sini. Lalu, min 9, K. Min 15, K. Kemudian, setelah itu, ini kita hitung, 8, tambah 5, 13. Ini berarti 53, I. Min C. Ini min 1 ya. Yang ini berarti min 24, K. Seperti ini. Terima kasih.